Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zuhab Risma Salsabila dari PGMI 3D dengan name D07219033 Di sini saya akan menjelaskan cara membuat undangan secara otomatis menggunakan Google Form Di sini kita harus memiliki beberapa hal yang harus kita siapkan Yang pertama yaitu paket internet atau jaringan wifi Kemudian dokumen undangan dan Google Chrome yang sudah menyambung kepada email kita Pertama kita buka file undangan Di sini saya sudah membuka file undangan Saya ingin mengundang senior HM Hima Pro di PGMI Nah di sini saya sudah membuat undangan Nah di sini yang ingin digunakan secara otomatis adalah Nama yang diundang dan tempat atau alamat yang bersangkutan Oke selanjutnya setelah kita buat undangan di Word Kita simpan ini Di menjadi PDF Caranya ke file kemudian save as Setelah klik save as Kemudian kita pilih save as type Yaitu PDF Oke Di sini saya akan namai undangan senior Oke kemudian save Selanjutnya file PDF tadi File PDF tadi ini Harus kita ubah menjadi PNG Nah cara yang singkatnya yaitu kita buka Chrome Kemudian kita cari PDF to PNG Nah ini Kemudian pilih yang ini FreePDFConvert.com Karena ini lebih mudah untuk mengoperasikannya Nah teman-teman di sini bisa memasukkan file PDF tadi Dan meng-convertnya ke PNG Singkatnya Saya sudah mempunyai file Undangan senior tadi Yang berbentuk PNG Ini Ini adalah undangan senior yang berbentuk PNG Oke Setelah itu Selanjutnya kita buka Google Drive kita Ini kita simpan dulu Kita buka Drive Google kita Boleh kita klik Drive Google Atau kita cari pada Klik 9 ini Aplikasi Google Oke Kemudian kita buat folder di Google Drive Kita klik baru Kemudian kita klik folder Nah di sini saya akan memberi nama Undangan senior Oke langsung buat Oke Kemudian undangan senior ini saya buka Nah di sini masih kosong Selanjutnya saya ingin membuka Google Slide Kita klik kanan Kemudian Google Slide Nah di sini kita pilih presentasi kosong Kita tunggu Nah di sini saya ingin membuat undangan berbentuk Itu Bukan landscape ya Jadi tegak lurus Nah Atau Atas bawah Ini caranya kita ubah ukurannya Oke Kemudian Kita ubah Halaman ini yang landscape Menjadi portrait ya Kita klik file di sini File Kemudian Kita pilih penataan halaman Nah Ini penataan halaman Kita klik Kemudian kita pilih yang khusus Khusus ini maksudnya adalah custom Nah di sini Karena ingin tegak lurus Tinggal kita balik Nah di sini saya ingin mengubahnya menjadi ukuran 15 Kali 25 Tinggal terapkan Nah Oke Setelah itu Kita Tarik Nah Tarik file pnk tadi ke Draft ini ya Caranya Tinggal kita ini Kemudian kita seret Saya ulangi ya Ini kita sisikan ke sini Nah Kita seret Copy Sudah Sudah Kemudian kita tinggal Nah Kita paskan saja Oke Kemudian untuk Zoomnya Tinggal kita Zoom Menggunakan ini Nah ini zoom Nah Sini Sudah benar ya Ini adalah Undangan kita Tadi yang kita buat Nah Kemudian Untuk mengatur Nama yang bersangkutan Dan alamat yang bersangkutan Kita klik text Ini yang bertanda kotak Dan ada Simbol T Kita klik Nah Disini Saya ulangi Oh tidak Langsung saja Nah Kita buka Kurung siku Dua kali Kemudian Nama lengkap Ini harus sesuai dengan Google Form Yang akan kita buat Setelah ini Nah Nama lengkap Dan ditutup dengan Kurung siku Dua kali Kita kecilkan Ini saya atur Ukurannya Oke Saya ganti Dengan Times New Roman Agar terlihat Lebih rapi Oke Kemudian kita drag Di sebelah yang Terhormat Oke Kita Tutur lagi Sepertinya orang kecil Kita kecilkan lagi Sampai terlihat Bagus ya Tinggal sesuaikan Dengan undangan Teman-teman Oke Setelah Seperti ini Ini Kita Hapus ya Kita Kecilkan Atau Pas Gini Saja Ini Kita Hapus Nah Setelah kita Atur Letaknya Seperti ini Kita Copy Saja Dengan CTRL C Kemudian C Control V Nah Tinggal Kita Tarik Belum Ter Belum Ter Kopi ya Kita ulangi Atau kita Klik Kanan Kemudian Kita Sandin Dan Kita Taruh Sini Kita Tempel Nah Ini ya Kemudian Kita Letakkan Disini Tinggal Kita Edit Nah Nama Lengkap Ini Berganti Dengan Alama Setelah Sudah Tinggal Kita Rapihkan Tempatnya Penempatannya Maksud saya Seperti ini Nah Kemudian Kita Lihat Hasilnya Ya Oke Setelah itu Tinggal Kita Ke Sini Lagi Ke Google Drive Lagi Nah Disini Sudah ada Presentasi Tanpa Judul Ya Karena Kita Tidak Memberi Judul Pada Google Slide Kita Tadi Oke Selanjutnya Kita Buat Folder Baru Folder Kita Klik Baru Saya Ulangi Klik Baru Kemudian Klik Folder Saya Beri Nama PDF Undangan Senior Oke Dan Kita Buat Oke Langkah Langkah selanjutnya Adalah Kita Membuat Google Form Boleh Kita Buat Sini Nah Ini Google Form Atau Kita Klik Saja Google Formulir Saya Disini Sudah Menyiapkan Google Formulir Yang Mana Google Formulir Tersebut Bernama Undangan Senior Untuk Hima Disini Saya Akan Memberi Hima Prodi PGMI Oke Kemudian Alamat Email Alamat Email Ini Dapat Kita Atur Pada Setelan Kemudian Ini Ada Nama Lengkap Telah Nama Lengkap Alamat Nah Nama Ini Sama Seperti Yang Kita Gunakan Pada Google Slate Tadi Nama Lengkap Alamat Penulisannya Pun Juga Sudah Benar Oke Selanjutnya Kita Ke Respon Tidak Bisa Diklik Kita Refresh Setelah Kita Ke Respon Kemudian Kita Ke Google Ke Spreadsheet Nah Setelah Kita Buka Spreadsheet Nanti Akan Muncul Seperti Ini Kenapa Saya Tidak Membukanya Disini Karena Nanti Akan Lemot Taptop Saya Oke Disini Setelah Kita Buka Google Formulir Dan Kita Klik Spreadsheet Google Spreadsheet Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Oke Kemudian Kita Akan Menyambungkan Spreadsheet Ini Ke Undangan Kita Tadi Caranya Kita Addon Kemudian Kita Ke Autocraft Kalau Belum Ada Teman-teman Bisa Unduh Didapatkan Addon Dapatkan Addon Ini Akan Ada Aplikasi Aplikasi Pendukung Untuk Google Spreadsheet Oke Karena Lama Karena Saya Sudah Men-download Kita Kita Addon Addon Ini Kita Ke Autocraft Kemudian Kita Open Kita Tunggu Setelah Kita Klik Open Maka Akan Muncul Seperti Ini Dan Kita Klik New Job Nah Disini Saya Akan Memberi Nama Job Dengan Undangan Senior Ngimau Oke Kemudian Kita Next Disini Kita Pilih Choose Template From Drive Masih Loading Oke Ini Kita Pilih Template Sesuai Yang Kita Buat Tadi Nah Karena Kita Tadi Membuat Google Slide Yang Bernama Presentasi Tanpa Judul Presentasi Tanpa Judul Kemudian Kita Select Oke Disini Sudah Keluar Presentasi Tanpa Judul Kemudian Kita Next Kemudian Kita Sesuaikan Nama Lengkap Dengan Alamat Tadi Nah Disini Sudah Ada Kurung Siku Nama Lengkap Tutup Kurung Siku Dan disini Juga Juga Alamat Kita Cocokkan Nama Lengkap Dan Alamat Oke Kemudian Kita Next Kita Pilih File Yang Bernama Nama Lengkap Lengkap Pilih Dengan Buka Kurung Siku Nama Lengkap Oke Kemudian Type Yaitu PDF Setelah Seperti Ini Nama Lengkap PDF Kita Next Kemudian Kita Pilih Choose Folder Kita Cari PDF File PDF Kita Tadi Nah Ini PDF Undangan Senior Kita Select Ini Yang Undangan Senior Kita Tinggal Kita Next Ini Kita Next Saja Kita Next Nah Yang Kedelapan Ini Kita Pilih Yes Yes Kemudian Kita Pilih Yes Lagi Baru Yes No Oke Kemudian Disini Next Yang Kesembilan Ini Kita Pilih Yes Dan No Yes Oke Kita Back Dulu Yang Ini Saya Tadi Lupa Mohon Maaf Ini Kita Pilih Email Address Oke Dengan Cara Sama Kurung Siku Terus Email Address Kita Samakan Seperti Yang Di Database Google Spreadsheet Tadi Oke Kemudian Subjeknya Saya Tulis Terima Kasih Bukan Kehadiran Saudara Sangat Kami Harapkan Oke Next Ini Tadi Sudah Kita Pilih Run Yes Dan Run Untime No Oke Selanjutnya Kita Set Kalau Seperti Ini Berarti Kita Sudah Jadi Kita Silang Saja Kita Tutup Kemudian Google Form Ini Kita Kirimkan Ke Alumni Atau Orang Yang Ingin Kita Berikan Undangan Ini Ini Kita Gini Karena Ini Panjang Kita Perpendek Saja Linknya Dan Kita Saling Oke Untuk Mengujinya Saya Menggunakan Email Saya Yang Kedua Tidak Mungkin Email Yang Sama Karena Nanti Keluarnya Pasti Seperti Ini Lagi Google Form Oke Disini Saya Menggunakan Email Saya Yang Lain Dan Saya Pastikan Link Tadi Oke Kita Tidak Bisa Kita Ulangi Ini Jaringan Saya Ini Tidak Tidak Setelah Tampilan Google Form Tadi Keluar Kita Isi Disini Saya Akan Mengisi Alamat Email Saya Yang Ini Disini Saya Menggunakan Email Campus Dengan Name Saya D 072 190 33 Tidak Student Win Sve Dot Ac Dot Id Oke Kemudian Nama Lengkap Sudah Cocok Ya Oke Nama Lengkap Saya Isi Zuh Zuh Prisma Salsabila Alamat Kediri Oke Kemudian Kita Kirim Nah Secara Otomatis Di email Akan keluar Undangan Kita Tadi Undangan Yang kita Buat Secara Otomatis Tadi Karena Biasanya Menggunakan Membutuhkan Waktu Kurang Lebih Beberapa Menit Atau Mungkin Kalau Orang Yang Diundang Itu Banyak Bisa Jadi Lebih Dari Satu Jam Oke Kita Lihat Saja Di Gmail Ini Email Saya Kita Lihat Apakah Sudah Terkirim Nah Ternyata Disini Sudah Ada Terkirim Dari Email Email Pembuat Undangan Dan Ini Adalah Undangannya Dan Itu Tadi Pesannya Yaitu Apakah Sudah Terdaftar Atau Sudah Berganti Nama Nah Disini Filenya Sudah Berganti Nama Zuhab Prisma Salsabila PDF Oke Kita Lihat Apakah Undangannya Sudah Berganti Nama Dan Alamat Sesuai Yang Kita Harapkan Sudah Keluar Ya Ini Nama Dan Tempat Atau Alamat Nah Disini Tadi Ternyata Kurang Meletakannya Kurang Tepat Tetapi Cara Pembuatannya Sudah Benar Dan Langkah Langkah Sudah Benar Selamat Mencoba Teman Teman Semoga Berhasil Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima